Menguliti Jokowi dekat ujung tanduk Ditulis oleh Zizo di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Suara Samara di channel TV Journal Lewat Twitter, Donald Trump Presiden Amerika Serikat memberitahu Bahwa baru saja menyelesaikan sebuah percakapan yang sangat bagus Dengan Presiden China Xi Berdiskusi dengan rinci mengenai virus Corona Yang mana telah memberikan kerusakan besar pada planet kita China telah memiliki pemahaman yang lebih Dan telah mengetahui secara baik tentang virus tersebut Kami sedang bekerja bersama Salam hormat Status tersebut menyatakan secara umum hasil percakapannya Dengan Presiden China Xi Jinping Dimana Presiden Amerika Serikat Donald Trump Menelepon Presiden Xi Setelah dalam pertemuan G20 yang dilakukan secara virtual China menawarkan bantuan kepada negara-negara terdampak Corona Trump disinyalir sudah melakukan langkah antisipasi pada akhir Januari Dan bahkan menawarkan bantuan pada China di awal Maret Ini juga membantah bahwa Amerika tidak waspada adalah pendapat yang salah Italia juga demikian Namun laga antara Atlanta melawan Valencia Pada pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champion Tanggal 19 Februari yang dihadiri 44.000 penonton Dan dengan pesta atas kemenangan Atlanta Atas Valencia dengan skor 41 Disinyalir sebagai salah satu penyebab banyaknya kasus virus Corona di Italia Berbalik ke Indonesia Pada tanggal 24 Januari 2020 Koordinator Tim Penanganan Virus Corona RSUB HAM Dr. Adir Rahmaini M.Ket Paru SPP Menjelaskan telah membentuk tim Tim tersebut bernama Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging Piner Tim tersebut yang akan menangani Wuhan Pneunomia Dan juga kasus luar biasa atau KLB lainnya Yang terdiri dari dokter paru, penyakit dalam, spesialis anestesi, THT, PPA Yang berjumlah 20 orang dan sudah ada SK-nya dari Direktur RS UP Haji Adam Malik adalah rumah sakit di bawah naungan Kementerian Kesehatan Dan salah satu rumah sakit dari 100 rumah sakit terujukan Yang disiapkan kemenkes di akhir Januari Pada tanggal 2 Februari setelah rapat terbatas kabinet di Halim Presiden Jokowi memutuskan untuk men-stop penerbangan dari dan ke Mailan China Melarang orang yang akan ke Indonesia maupun transit yang sudah terindikasi 14 hari berada di China Melarang warga Indonesia ke China Kebijakan pemberian fasilitas bebas visa kunjungan dan visa on arrival Untuk warga negara RRT yang bertempat tinggal di mainland China untuk sementara dihentikan Dalam pemulangan 238 warga Indonesia dari China China Indonesia dibuli oleh warga dunia karena menganggap penyemprotan disinfektan Pada pesawat dan penumpang yang datang dari China adalah sebuah hal konyol Warga Indonesia yang dari China juga diperiksa secara teliti Dan dikarantina di Natuna selama 14 hari Yang menandakan pemahaman serta antisipasi terhadap virus corona tersebut Dimana menyebabkan demo oleh warga Natuna Ingat dong ya Kalau mau baca juga cerita Nugraha Kristianta Seorang penulis Seward yang merupakan mahasiswa di Wuhan Keren kan Seward sampai di Wuhan pun punya penulis Akibat drama adu penalti Eh salah drama kepulangannya ke Indonesia Sampai melahirkan 7 artikel spesial di kanal luar negeri Serta membuat quote-nya Yang berada di bagian bawah setelah tulisan Tepat di bawah nama penulis Menjadi baru kali ini saya sangat bangga Menjadi orang Indonesia Suatu quote yang mengisyaratkan sebuah kekaguman Salah satu serinya ada di link bawah ini Presiden Jokowi juga menawarkan bantuan kepada China Ketika ia ditelepon oleh Presiden Xi Pada selasa malam tanggal 11 Februari Masalah influencer 72 miliar juga perlu diluruskan Influencer yang dituju oleh Vistutama Rencananya dikhususkan berasal dari Amerika Serikat Australia, Timur Tengah, India dan sejumlah negara Eropa Yang belum memiliki kasus corona Australia sudah memiliki kasus corona sejak akhir Januari Sampai awal Maret tercatat 4 kasus di New South Wales Namun sembuh Sementara ramai berita 72 miliar di akhir Februari Yaitu pada 26 Februari Setelah wawancara media dengan Menteri Pariwisata Vistutama Vistutama juga menjelaskan Bahwa tidak semua diberikan pada influencer-influencer Tapi juga beberapa hal lain mengenai promosi wisata Anggaran sudah pasti digodok jauh sebelumnya Indonesia ini bang Segala sesuatu ada nomenklaturnya Namun baru diungkapkan ke publik 26 Februari Karena apa? Pada saat itu Indonesia juga sudah melakukan pengecekan terhadap 134 kasus pada tanggal 27 Februari Dinyatakan negatif Ditambah dengan 188 kru Kapal pesiar World Dream yang juga negatif Perlu diketahui kasus 01 dan 02 terverifikasi pada tanggal 2 Maret 2020 Dan pemerintah langsung memeriksa 80 orang Mengenai 49 tenaga kerja dari hinan China di kendari Demo terjadi pada tanggal 18 Maret Sementara mereka tiba tanggal 15 Maret Setelah sebelumnya mendarat dulu di Jakarta Mereka tidak datang langsung dari China Melainkan dari Thailand Dengan mengantongi sertifikat kesehatan yang terbit setelah melalui isolasi 14 hari Mereka tiba di Thailand pada tanggal 29 Februari Mereka menggunakan visa kunjungan B211 Yang berlaku 60 hari Yang diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2020 Di KBRI Beijing untuk kegiatan calon TKA Dalam rangka uji coba kemampuan bekerja Permenkum HAM nomor 51 tahun 2016 Hal ini menjadi heboh Dikarenakan oleh seorang rasis bernama Hardiono Yang merekam dan menyebarkan video kedatangan TKA tersebut Semari mengatakan pernyataannya Bahwa WNA ini terjangkit Corona Ia mengakui hal itu diucapkan hanya untuk main-main tanpa sengaja Dan tanpa mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya Orang rasis, humoris, dan nyeleneh Nggak etis dong dijadikan sumber narasi Banyak seterawan menghilang dan berbisik salah Ada narasi yang salah Jangan artikan bahasa bahwa Corona bisa sembuh sendiri Itu salah Mengenai obat Afiga dan Klorokuin kan sudah dijelaskan Klorokuin merupakan obat yang tampaknya dapat memblokir virus Dengan mengikat diri ke sel manusia Dan masuk untuk mereplikasi Obat ini juga merangsang kekebalan tubuh Afigan atau Favipiravir Adalah agen antivirus yang secara selektif Dan berpotensi mengambat RNA Dependent RNA polimerase atau RDRP Dari virus RNA Di tengah wabah virus yang sampai saat ini belum ada obatnya Kedua obat tersebut adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah Yang sudah pasti bukan lahir dari imajinasi para pemisik Sembari menanti keberhasilan salah satu penelitian-penelitian Di seluruh penjuru dunia Satu hal yang perlu diketahui adalah Sampai dengan akhir Februari Informasi mengenai Corona secara global sangatlah minim Terbukti dari antisipasi Indonesia Melalui penyemprotan disinfektan pada pesawat dan warganya Dalam proses evakuasi dibuli oleh warga dunia Pemerintah sangat menyadari keragaman bangsa kita Dengan segala identitas dalamnya Pemerintah mencoba sebijaksana mungkin dalam menghadapi Corona Jangan dong bandingkan dengan Pemda yang gila lockdown Serta tokoh-tokoh super 2024 Masa ia ngasih efek kejut secara nasional Yang ada malah masyarakat panik Terus kejadian seperti di Meksiko Mau? Jangan bandingkan dengan Vietnam dan Cina yang berpaham komunis Dimana pemerintah mudah menggerakkan militer Untuk mengawasi rakyatnya Oh iya Satu hal yang paling penting adalah Si Ward membela Jokowi Bukankah karena Presiden Jokowi selalu berada di ujung tanduk Dalam hemat saya Kuli bangunan ini Jokowi bukan siapa-siapa dan gak punya apa-apa Di satu sisi Ia tanpa beban Di sisi lain Ia harus lehai berpolitik Untuk itu butuh dukungan masyarakat Sebagai senjata utamanya Artikel ini lahir Karena kekesalan akan artikel Jokowi terperangkap pembisik Dekat ujung tanduk Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax